Pemirsa Timsar Gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kapal Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali. Kondisi jenazah yang mulai rusak menjulitkan proses identifikasi. Hari kelima pencarian korban kapal Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali, Timsar Gabungan menemukan satu jenazah. Jenazah diduga korban kapal Yunis ini ditemukan mengambang di sekitar pantai penginuman Jemberana, Bali pagi tadi. Jenazah berjenis kelamin laki-laki ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Negara. Namun kondisi jenazah yang mulai rusak menyulitkan proses identifikasi. Hingga kini tercatat 18 penumpang kapal Yunis dinyatakan hilang. Sementara itu, 7 orang meninggal dunia dan 51 orang selamat. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, AI News melaporkan.